Intro Oke berikut adalah tiga tipe orang yang harus kamu hindari di dalam hidup kamu. Tipe orang yang pertama adalah tipe orang yang suka komplain. Semua di komplainin, aduh makanannya kok asin banget ya? Kok makanannya porsinya dikit banget deh? Eh kok kotor banget deh? Dan seterusnya, selalu aja ada yang bisa di komplainin. Bikin capek gak sih? Pastinya, bukan cuma bikin capek tapi membuat suasana yang tadinya positif jadi negatif. Membuat sesuatu yang harusnya bisa kita syukuri jadi kita sesali bahkan. Ini adalah tipe orang yang harus kamu hindari. Orang yang selalu, selalu ya saya garis bawahi, selalu apapun situasinya, aja cari kesalahan, cari komplain dan gak pernah puas. Yang kedua, orang yang kamu harus hindari adalah orang yang negatif. Bukan yang membicarakan tentang hal-hal yang positif, bukan yang membicarakan tentang cara strategi, tapi sibuk ngomongin orang lain. Kok bisa ya sukses? Jangan korupsi kali. Eh si ini tau gak? Masa dia jadian sama seperti? Dan seterusnya lah ya. Ya sama, saya selalu bilang, ya kalau kamu deket-deket orang bau, ya kamu juga akan ketularan bau. Tapi kalau kamu deket-deket orang yang wangi, ya kamu juga akan kecipratan dan ketularan wanginya. Jadi hati-hati lah dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, orang yang kamu harus hindari adalah tipe orang SOS. Itu adalah tipe orang yang seneng ngeliat orang susah dan susah ngeliat orang seneng. Ada juga nih orang yang kalau ngeliat orang lain bahagia, itu rasanya kesel, rasanya iri hati. Nah biasanya orang-orang ini tuh gak suka banget ngeliat orang lain bertumbuh. Ya pengennya yaudah kalau saya susah, mendingan orang-orang sekitar saya sama-sama ikutan susah aja. Setidaknya saya gak sendirian menderita. Jadi orang-orang ini adalah tiga tipe orang yang memang harus kamu hindari. Karena kalau kamu berada di tengah-tengah orang seperti ini, akan sulit untuk kamu bisa bertumbuh, keluar dari zona nyaman, jangankan sukses, bahagia pun juga pasti susah. Tapi sekarang kamu sadar dan sekarang lah waktunya untuk kamu bergaul dengan orang-orang yang positif yang bisa membawa kamu ke perubahan yang juga jauh lebih positif dalam diri kamu. Oke?